Dokter Rumah Sakit Medistra Jakarta, kini tengah menjadi sorotan publik. Dokter Gunawan SPPD, mendapat apresiasi berupa uang tunai satu koper dan mobil dari Deddy Corbuzier. Apresiasi itu, diserahkan Deddy di acara podcast yang ditayangkan tadi malam, Minggu 22 Agustus 2021. Deddy mengaku, sangat berterima kasih kepada dokter Gunawan, karena membantu menyelamatkan hidupnya. Karena pada saat menjalani perawatan, Deddy ada di fase kritis karena badai sitokin. Namun, ternyata ada alasan khusus, mengapa Deddy Corbuzier dan Indonesia pasti bisa, menyerahkan uang tunai dan mobil. Rupanya, hal itu dipicu cerita yang didapatkan Deddy dari perawat. Para tenaga kesehatan itu, mengungkap cerita bahwa, dokter Gunawan adalah seseorang yang berhati mulia dan tulus membantu kepada orang lain. Terutama kepada pasien yang tidak mampu. Bahkan, dia seringkali merogoh kocek pribadinya demi membeli obat, sekalipun mahal harganya. Kisah itulah yang melatar belakangi pemberian apresiasi itu. Ini ada pemberian, agar dokter bisa terus membantu orang lain. Kata Deddy Corbuzier, sembari menyerahkan uang tunai yang tidak disebutkan nilainya. Deddy mengaku, tidak habis pikir dengan bantuan-bantuan yang diberikan dokter Gunawan kepada pasien-pasiennya. Dia mengeluarkan banyak uang pribadi untuk obat-obat dan biaya lainnya untuk banyak pasien. Karena dia tahu kalau tidak dibantu, mereka mati, maka sampai mobil pun ia relakan dijual untuk membantu puluhan pasiennya, tanpa memikirkan keadaan ekonominya sendiri. Tulis Deddy, dalam keterangan unggahan podcastnya. Ketika ditanya mengenai alasan dan totalitas memberi bantuan kepada pasien, dokter lulusan Universitas Indonesia itu, menjawab lugas. Ini karena moral, saya jadi dokter bukan untuk cari uang, tapi untuk membantu orang lain, kata dokter Gunawan. Saya jadi dokter untuk menolong orang, lulus serang. Dan itu memang ditanamkan dari kecil oleh orang tua saya, bahwa...